Selamat datang di Abis Nonton dan pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Detective Conan The Scarlet Bullet Atau dalam bahasa Jepang Meitantei Conan Hirono Danggan Jadi setelah di sebelumnya kita Mungkin sekitar sebulan lalu ya ngebahas tentang Detective Conan The Scarlet Eleby Yang ternyata bukanlah merupakan film ke-24 Conan Tapi lebih kayak sebuah film informatif tentang The Akai Family gitu ya Yang menjadi pengantar untuk film ke-24 ini Akhirnya film ke-24 yang sesungguhnya atau Detective Conan The Scarlet Bullet dirilis di Indonesia kemarin ya Jadi Detective Conan The Scarlet Bullet atau Meitantei Conan Hirono Danggan Adalah film tahun 2021 asal Jepang berjenre misteri animasi Dan merupakan film ke-24 dari franchise Detective Conan atau di Amerika itu dikenal sebagai Case Close Jadi kalau kita kan di Asia mengenalnya sebagai Detective Conan ya Kalau di Amerika Case Close Yang didasarkan dari manga berjudul sama ditulis oleh Gosho Aoyama Dan merupakan kelanjutan dari film Detective Conan The Fist of Blue Saffir Jadi The Fist of Blue Saffir sendiri merupakan film ke-23 nya Nah itulah kenapa The Scarlet Eleby tidak dimasukkan dalam urutan film Conan Dalam arti film ke-23, film ke-24 Karena dia lebih merupakan pengantar dan berisi informasi tentang keluarga Akai atau Akai Family Sebelum akhirnya kita sampai ke film ke-24 Dan ini merupakan film pertama di era Reiwa Dimana Kaisar Jepang nih ceritanya sudah ganti Jadi kalau di Gak tau kenapa kalau di Jepang itu show-show itu Sering kali dibahas ini merupakan yang keberapa di era kekaisarannya gitu Jadi sekarang baru Kaisarnya naik Kaisar Naruhito ya Menggantikan Kaisar Akihito Ya jadi eranya Kaisar Naruhito itu disebut sebagai era rewa Dan ini merupakan film pertama di era rewa Detective Conan The Scarlet Ballet itu dirilis di Jepang 16 April 2021 Di Indonesia sendiri kalau tidak salah berarti 21 April 2021 ya Dan ini sebenarnya sudah terlambat atau sudah ditunda Karena COVID-19 pandemi Atau pandemi COVID-19 Jadi sebenarnya mereka mau rilis di tahun 2020 Namun karena pandemi mundur sampai sekitar satu tahun Dan untuk Detective Conan The Scarlet Ballet ini sendiri Diumumkan untuk global rilisnya itu pada tanggal 9 Februari 2021 Pengumumannya Tapi di Indonesia sendiri sampainya tanggal 21 April Ya jadi bercerita tentang apa sih Detective Conan The Scarlet Ballet ini Jadi kurang lebih plot atau jalan ceritanya seperti ini Ini gue bacakan Terjemahkan dari Wikipedia ya Kurang lebih seperti ini Jadi Jepang itu sedang bersiap-siap untuk melaksanakan Apa yang disebut sebagai World Sports Games Jadi menurut gue ini sangat dekat dengan kenyataan Di mana Jepang itu kan sebenarnya harusnya mengadakan Olimpiade Di tahun 2020 Olimpiade Jepang, Olimpiade Tokyo 2020 gitu kan Tapi karena pandemi ya Akhirnya jadi mundur Mundur ya Olimpiadenya di dunia nyata juga mundur Film ini juga mundur gitu Cuma di film ini Olimpiade disebut sebagai World Sports Games Jadi bukan Olimpiade mungkin karena masalah merk dagang gitu ya The World's Biggest Sport Games Atau merupakan kejuaraan olahraga terbesar di dunia gitu ya Yang akan diadakan di Tokyo Nah untuk menyambut World Sports Games ini Ada yang namanya Hyper Linear Bullet Train Intinya adalah sebuah kereta yang sangat cepat Jauh lebih cepat dari Shinkansen Dan merupakan puncak dari teknologi Jepang Disebutnya seperti itu Hyper Linear Bullet Train Bisa melaju seribu kilometer per jam Antara Nagoya, Shin Nagoya Station Dan stasiun baru yang dibangun di Tokyo Di ceritanya ya Yaitu Shibahama Station Jadi ternyata ketika menuju persiapan ke World Sports Games ini Maupun menuju ke peluncuran dari Hyper Linear Bullet Train ini Mulai terjadi bencana-bencana gitu ya Di Jepang maupun di Tokyo ini Mulai dari penculikan terhadap para direktur Yang menjadi sponsor dari World Sports Games ini Dan yang diculik bukan cuma satu Lebih dari satu Terjadi penculikan-penculikan Lalu bagaimana Film ini menceritakan bagaimana Conan mencoba membongkarnya Apa sih yang menyebabkan penculikan ini Motifnya apa dan siapa yang berada di baliknya Dan juga Conan disini gak sendiri Karena di sebelumnya sudah Banyak menceritakan ya Di Deskernet Elebai banyak menceritakan tentang keluarga Akai Di sini keluarga Akai cukup berperan Ada Suichi Akai yang bekerja sama dengan Conan Dan juga ternyata Kejadian penculikan-penculikan terhadap Direktur sponsor dari World Sports Games ini Sudah pernah terjadi 15 tahun lalu Jadi itu menjadi clue bagi Conan Untuk bagaimana dia mendeduksi dan mencari benang merah Apa hubungan dari penculikan yang terjadi saat ini Di World Sports Games ini Dengan World Sports Games 15 tahun lalu yang diadakan di Boston Kurang lebih seperti itu Dimana ada kaitannya juga dengan FBI Mungkin kalau teman-teman yang sudah nonton Deskernet Elebai di film itu kan juga ada FBI Ada Pak Black Ada Pak Camel Ada ibu Jody Di film ini muncul lagi Jadi ternyata penyelidikan 15 tahun lalu itu dipegang oleh FBI Dan kebetulan mereka di sini juga ada lagi Jadi mereka sama-sama tahu bahwa Hal ini sebenarnya pernah terjadi Pola yang sama pernah terjadi 15 tahun lalu Ketika World Sports Games akan diadakan di Boston Kurang lebih seperti itu Jadi Seperti biasa di abis nonton Sebelum membahas positif maupun negatif Kita langsung to the point Film ini bagus atau enggak Dan layak ditonton di bioskopat atau enggak Secara umum ya Kalau gue membahas dari orang yang cukup awam Yang suka anime dalam kadar-kadar biasa saja Tidak sampai fanatik begitu ya Sebagai sebuah film Detective Conan the Scarlet Bullet Ini adalah film yang lumayan Yang biasa-biasa saja Cukup menghibur Tapi tidak terlalu istimewa Film ini layak ditonton di bioskop Karena sensasi dari komposingnya sendiri Menurut gue Detective Conan adalah salah satu film anime Yang punya komposing maupun scoring musik Dan musik pengantar maupun lagu-lagu yang ada itu cukup oke Apalagi kalau lo nikmatin di bioskop gitu Itu akan lebih terasa Di scene-scene awal saja ada Ini sih gak terlalu spoiler Jadi akan ada seorang pemain harmonika gitu ya Dan itu ternyata menjadi pengantar untuk adegan pertama dari film ini Dan itu udah hook banget gitu Kita mau sampai kayak ngerasa Ini kencang banget sih gitu ya Kenapa suara dari harmonika ini begitu kencang gitu Tapi ternyata ya ada maksud yang ingin disampaikan gitu Ingin mengantar lo untuk mencapai atau merasakan suatu perasaan tertentu Yang pengen disampaikan oleh adegan pertama itu Karena sangat penting Jadi Kalau lo pencinta anime Lo pencinta detektif Conan Tentu saja Sangat-sangat wajib lo nonton ini di bioskop Tapi kalau bukan Lo mungkin orang-orang biasa Yang suka nonton film aja Tapi juga punya minat terhadap anime Ini masih sangat layak untuk ditonton Tapi kalau lo misalnya orang yang gak terlalu suka anime Lo lebih suka film yang live action gitu ya Mungkin ini adalah film yang bisa dilewatkan Apalagi kalau lo gak punya kedekatan dengan detektif Conan Tapi secara umum Kalau lo anak-anak usia 20 tahunan Yang besar juga dengan nonton detektif Conan Yang emang suka detektif-detektifan Apalagi suka detektif Conan Besar dengan nonton detektif Conan di Indosiar Tentu saja ini adalah film yang layak Untuk lo tonton di bioskop Kayak gitu Jadi intinya filmnya sebenarnya Bila berdiri sendiri Kita nilai sebagai sebuah film Film yang oke lah Gak terlalu memukau Bila dibandingkan dengan Bila dibandingkan Bila dibandingkan Dengan detektif Conan The Scarlet Alibi Itu Jauh lebih bagus ini Karena film The Scarlet Alibi sendiri Kayak tidak punya jalan cerita kan Itu kan kayak infomersial gitu gak sih Kayak dia cuma mau memperkenalkan Tidak punya sebuah Garis cerita yang utuh Yang mau membawa Film ini ke arah mana gitu Jadi beda banget Kalau lo nonton itu terus kecewa itu wajar Kalau lo nonton ini kemungkinan lo akan cukup suka Tapi bila dibandingkan dengan Detektif Conan The Fist of Blue Savior Menurut gue masih lebih bagus yang The Fist of Blue Savior Itu Jadi kalau masuk ke positif maupun negatifnya Dari si detektif Conan The Scarlet Ballet ini Yang pertama menurut gue Sisi positifnya adalah Ini Conan banget ya Tidak lari dari Apa yang dijanjikan Oleh Film detektif Conan gitu Jadi maksudnya kalau lo mau nonton Film detektif Conan Lo pengen Lo udah tau gitu sebenarnya Apa yang lo cari Artinya dalam case-case nya Kehasannya Pengantarnya Anime logic nya Bahkan ya Itu benar-benar memang Conan banget lah Jadi kalau lo pencinta Conan Atau orang yang cukup tau Conan Bahkan gitu ya Gak harus yang fanatik Lo akan ngerasa ini Conan banget Jadi khas banget Itu positif yang paling utama Yang kedua menurut gue adalah Scoring nya Scoring nya cukup menarik Karena kalau gambar Itu kan Conan ya Menurut gue gak terlalu ada banyak kemajuan Maksudnya dalam arti Mungkin memang Stylenya gambarnya seperti itu Jadi tidak ada Keinginan Tidak ada Keinginan untuk memajukan gambarnya Menjadi lebih bagaimana Tapi mempertahankan ciri khas gitu Jadi dari gambar itu Emang udah Conan banget Oke Tapi scoring nya itu menurut gue Ini lebih Lebih bagus dari film-film sebelumnya Sorry Lebih dapet Lebih Ngena Lebih memungkus film ini Menjadi sebuah kesatuan yang Oke Terus Kalau Positifnya lagi apa ya Menurut gue Daripada jalan ceritanya sendiri Daripada premisnya sendiri Lebih positif adalah Ending nya Atau Kalau mungkin bisa disebut sedikit Sebagai twist nya Ending atau twist nya Atau revealing nya Itu Menurut gue cukup menarik Cukup kreatif Cukup Istilahnya Wih Wih Gitu ya Wih Gitu Kayak apa ya Cukup memukau gitu ya Dan anime logic nya Lebih asik Lebih keren Dan lebih dapat diterima Daripada Katakanlah detektif Conan The Feast of Blue Shafier Menurut gue Secara film ini berkebalikan Dengan The Feast of Blue Shafier The Feast of Blue Shafier itu Diikutin nya lebih menarik Tapi Endingnya Revealing nya itu terlalu Maksa Buat gue Anime logic nya Kayak terlalu Wih Wih Oke Gitu Tapi kalau ini Film nya Justru agak terlalu Draggy Dalam arti Agak terlalu kepanjangan Plot nya Berjalan Agak terlalu lambat Tapi Revealing nya Memberi aftertaste Yang lebih enak Kayak gitu Jadi Positif nya itu ya Tapi kalau negatif nya itu tadi Ceritanya menurut gue Kurang kuat Bisa dieksekusi jauh Lebih baik lagi Berjalan Begitu lambat Sehingga membuat Kemungkinan akan membuat orang Merasa bosan Dan Untungnya Untungnya Terbayar Dengan Ending yang Lebih Mengena Daripada Perjalanan ceritanya itu sendiri Menurut gue Premis nya ini Sebenarnya Tidak terlalu spesial Tapi cukup oke Sebenarnya bisa diulik Lebih bagus lagi Bisa dibawa Dengan lebih seru Dan lebih menyenangkan lagi Sampai menuju ending Yang sebenarnya Bagus Kayak gitu Lalu kalau Sisi negatif Mungkin ya Mungkin kalau untuk Yang nonton The Scarlet Eleby Gini Kalau di Detektif Menang The Scarlet Eleby Itu memperkenalkan Keluarga Akai Seolah-olah Karena mereka adalah Partner Conan Detektif Conan Secara tidak langsung Untuk melawan Organisasi Juba Hitam Bener gak sih Organisasi Juba Hitam Kalau salah Benerin aja Jadi Kalau gue Sebagai orang awam Nonton Detektif Conan The Scarlet Eleby Gue merasa Gue disiapkan Dikenalkan Dengan Keluarga Akai ini Untuk nantinya Melihat film Atau menonton film Yang Akan membuat Mereka Bersatu dengan Conan Melawan Organisasi Juba Hitam Tapi ternyata Di The Scarlet Eleby Ini beda lagi Enggak Enggak Gitu Kalau di Di Scarlet Ballet Sorry ya Kalau di Scarlet Eleby Diceritakan Mereka itu siapa Dan bagaimana Perjuangan mereka Melawan Organisasi Juba Hitam Di The Scarlet Ballet Ya ada cerita sendiri Ada sebuah Cerita Spesifik Yang Sama sekali Bisa dibilang Enggak berhubungan Dengan Organisasi Juba Hitam Jadi kalau Misalnya Mungkin itu Kesalahan gue Sebagai orang awam Berharap Kayak gitu Ya Kalau lu juga Merasakan Animo Ataupun Melakukan kesalahan Yang sama Enggak Mungkin akan bisa Menimbulkan Sedikit kecewaan Ternyata Ceritanya beda Sendiri lagi Enggak Nyambung Enggak melawan Organisasi Juba Hitam Enggak menuju Grand reveal Dari si Organisasi Juba Hitam Mungkin itu aja Negatifnya Tapi ya itu Kalau secara film Film ini Sebenarnya Masih Banyak kekurangan Masih bisa diperbaiki lagi Karena perjalanan Menuju Endingnya Yang sebenarnya bagus Sekali lagi gue bilang Terlalu panjang Terlalu membosankan Dan tidak Berhasil dibungkus Dengan seru Seru banget Jadi Agak ngebosenin Tapi tentu aja Kalau lu Pencinta detektif Conan Bisa menemukan Hal yang mungkin Orang awam Seperti gue tidak Temui gitu ya Jadi intinya kayak gitu Untuk Film detektif Conan The Scarlet Ballet Gue akan memberikan nilai 62 Dari 100 Kalau teman-teman Yang suka anime Suka detektif-detektifan Dan suka nonton di bioskop Karena sekarang juga Agak jarang Film bioskop Silahkan nonton Karena film ini Masih sangat layak Untuk ditonton Dan jangan lupa Kalau nonton film ini Ada Post credit scene-nya Jadi ada dua Kalau gak salah ya Yang akan Mengantarkan lu sedikit Tentang Sepertinya Bagaimana Kelanjutan film Selanjutnya Film yang ke-25 Yang akan dirilis Di tahun 2022 Jadi kalau Detektif Conan Ada post credit scene Terus ada iklan juga Dikit-dikit Bahwa Detektif Conan Akan kembali Di tahun 2022 Kayak gitu Ya itu aja Yang bisa gue sampaikan Semoga Bermanfaat Kalau lu pengen tahu Full ceritanya Entah Mungkin Bioskop di tempat lu Belum buka Entah lu Malas nonton Silahkan komen di bawah Nanti kalau memang banyak Yang minta Akan gue buatin Review full spoilernya Jadi penuh Alur ceritanya Ngebahas tentang Si detektif Conan The Scarlet Blat ini Itu aja Jangan lupa untuk Like, comment, subscribe Dan share ke teman-teman lu Yang suka film-film Detektif maupun anime Atau suka detektif Conan Sampai jumpa lagi Di episode selanjutnya Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax